Masya Allah kabar Allah Bakso daging sapi yang kenyal Super kenyal Super duper Kenyal banget teman-teman Ini dijamin ini Inilah hasilnya Teman-teman Bakso daging sapi Super duper Kenyal sekali teman-teman Selamat mencoba di rumah teman-teman Lihat ini teman-teman Kenyal bukan? Seperti ini bentuknya teman-teman Kenyal banget ini teman-teman Kayak bola Selamat mencoba di rumah teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin Allahumma amin ya Rob Teman-teman kali ini bunda mau bikin bakso daging ya teman-teman Ini daging Daging sapi Disini ada daging sapi Ini daging sapi 500 gram daging sapi Tadinya ini kan merah ya Ini udah digiling dari pasar ya teman-teman Tapi bunda mau dihalusin lagi ya pakai blender ya teman-teman Disini bunda pakai tepung tapioca atau tepung kanji nanti sekitar 10 sendok makan ya teman-teman 500 gram daging sapi 10 sendok makan tepung kanji atau tapioca ya teman-teman Tepung singkong ya 1 sendok garam 1 sendok gula pasir Setengah sedikit penyedap rasa atau mecin ya Sedikit mecin ya teman-teman Bunda pakai mecin ya 1 buat telur 1 sendok makan lada bubuk ya Kalau ada yang putih boleh pakai yang putih ya teman-teman 2 sendok makan bawang goreng Ini bawang goreng ya teman-teman 9 siung bawang putih Tapi ya kalau masalah bumbu bawang putih dengan bawang merah gitu Bumbu-bumbu yang ini ya teman-teman Boleh kalau kurang Gak mau asin ya kurangin boleh dikurangin ya teman-teman Tapi kalau mau ikut resep bunda Ini lebih baik banget ya teman-teman Ini saja ya teman-teman bahan-bahan yang kita perlukan ya teman-teman Oh iya teman-teman sebelum lanjut menonton video bunda Jangan lupa subscribe Like, komen Tinggalkan jejaknya ya teman-teman Agar bunda bisa berkunjung balik ke tempat teman-teman semuanya Terima kasih atas dukungannya Atas spotnya Bunda doakan Dimanapun teman-teman Sahabat kawan berada Semoga Selalu Selalu dalam lindungan Allah Diberikan kesehatan lahir dan batin Diberikan rezeki yang berkah dan barokah Sukses Dan Channelnya Berkembang lebih baik lagi ya Apapun channelnya itu ya teman-teman Ya pokoknya Doa Yang terbaik dan yang lebih baik ya Untuk Teman-teman semuanya Dimanapun berada Kita langsung saja cara pembuatannya ya teman-teman Sekarang bunda mau blender dulu Ini dagingnya Bahan-bahannya ini ya teman-teman Dimanapun teman-teman Sahabat Kawan Berada Bunda doakan Semoga selalu dalam lindungan Allah Diberikan kesehatan lahir dan batin Diberikan rezeki yang halal dan barokah Diberikan Keberkahan Diberikan Kesuksesan Sukses dalam bidang apapun ya teman-teman Itulah doa bunda ya teman-teman Oke teman-teman Kita langsung saja cara pembuatannya Ikuti terus ya Video bunda sampai selesai Jangan di skip-skip Terima kasih banyak teman-teman Semoga resep-resep bunda ini Bermanfaat ya teman-teman Ini cocok banget buat Ide usaha Atau Buat keluarga ya teman-teman Ikuti terus ya Videonya sampai selesai teman-teman Terima kasih banyak teman-teman Ini bawang putihnya teman-teman Kita blender Kita parut dulu ya Supaya mudah ya Halusnya gitu Ini bunda parut ya teman-teman Tapi mau dimasukin Dipotong-potong juga Gak apa-apa teman-teman Aduh jatuh ini Ini supaya Mudah halus gitu teman-teman Jadi bunda parut Bawang putihnya Jatuh semua Gak apa-apa teman-teman Kita ambilin Karena masih baru sih Kita campur dengan bahan-bahannya Kita blender daging Kita campur dengan bawang putih Bawang merah Telur Garam gula Penyedap rasa Pomecin Lada Bubuk Oke teman-teman Kita langsung saja Cara pembuatan Ini bahan-bahannya teman-teman Kita campur semuanya Sekarang kita proses Pemblenderannya Oke teman-teman Penggilingan ya Digilingnya Sampai halus ya teman-teman Sekarang kita blender ya teman-teman Wajib banget Kita kasih es batu Batu es Atau air es ya teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Bersambung 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 ini ya teman-teman sekarang bunda tambahin tepung tapioca 10 sendok makan kita tambahin sedikit-sedikit saja kita kaul-kaul tambahin lagi semua 500 gram itu ya teman-teman tepung tapioca atau tepung kanji tepung singpong bahasa kampung mat tepung singpong itu 10 sendok makan kita kaul-kaul sampai rata ya teman-teman ini sudah tercampur dengan rata ya teman-teman tinggal kita bentuk saja seperti ini ya oke tinggal kita bentuk saja teman-teman nah ini airnya ya seperti ini teman-teman kita langsung saja kita bentuk bakso nya ini kalau bentuknya sesuai selera ya teman-teman mau besar mau kecil mau yang jumbo mau yang kecil-kecil sesuai selera saja ya teman-teman airnya ini jangan sampai dia mendidih ngelubuk-ngelubuk ya teman-teman kalau dia sampai mendidih banget nanti bakso nya kurang bagus yes teman-teman sekarang kita nyalakan apinya lagi supaya dia mendidih cara membulat-bulatin bikin pentol bikin pentol-pentol bakso ya teman-teman kita bikin pentol bulat-bulat bakso tutorial cara membuat pentol-pentol bakso secaranya seperti itu ya teman-teman sekarang kita mau masak dulu sampai dia benar-benar matung tinggal kita coba teman-teman ini hasilnya yang sudah jadi bakso ya teman-teman sudah lengkap dengan bumbunya kasih sambal masalah tabarak Allah selamat menikmati di rumah teman-teman bakso jadi kasih kecap kasih saus kasih wow tinggal disantap saja teman-teman selamat menikmati di rumah teman-teman